Saudara terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalbar. Seorang seniman yang juga perajin alat musik tradisional di kubur raya, terus melestarikan alat musik sape khas suku daya. Sape yang dibuat dengan memanfaatkan kayu-kayu lokal ini, bahkan terjual hingga ke berbagai negara. Berawal dari kecintaan dan hobi bermain alat musik sedari kecil, Christian Mara, seorang seniman yang juga perajin alat musik tradisional di kubur raya, Kalimantan Barat, berupaya terus melestarikan alat musik tradisional sape yang merupakan alat musik petik khas dayak. Memanfaatkan rumahnya di Gang Ringin Sari 1, Jalan Wonodadi, Kecamatan Sungai Raya, Christian Mara yang mulai membuat alat musik tradisional secara otodidak ini, masih terus memproduksi sendiri alat musik sape untuk dijual. Sape yang dibuat dari kayu lokal seperti kayu cepedak, mahoni, dan akasia ini, bahkan tidak hanya terjual di berbagai daerah di dalam negeri saja, namun terjual hingga di berbagai negara, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Jerman, Australia, dan negara lainnya. Untuk membuat satu buah sape, Christian Mara membutuhkan waktu cukup panjang, mulai dari dua minggu hingga satu bulan. Selain proses produksi yang cukup rumit, mulai dari membuat kepala sape yang berbentuk kepala burung enggang, membuat ukiran motif dayak pada bodi sape, serta menyetem nada, Christian Mara terkadang juga harus menebang sendiri pohon di hutan sebagai bahan baku. Satu buah sape buatan Mara ini dijual hingga 1,7 juta rupiah, tergantung kualitas sape. Hampir di seluruh belahan dunia ada sape saya, saya ke nomor kosong. Dari negara mana saja Pak? Paling banyak Australia, sebab di Australia ada namanya Kota Pait dan Adelaide, itu membuat kesenian, tim kesenian yang ada sedikit menyentuh, berniung. Oh iya iya iya. Ada langsung melayungnya dan langsung rasa dayak. Tidak hanya sape, Christian Mara juga memproduksi berbagai alat musik tradisional lainnya, seperti gambus, serabana, ruas, gendang, beduk, ketipung, gong, mariachi, dan lain-lain. Selain karena kecintaannya dengan alat musik, dengan terus memainkan dan memproduksi alat-alat musik tradisional khas ini, Christian Mara berharap bisa terus melestarikan dan memperkenalkan alat musik tradisional, terutama pada generasi muda, agar eksistensinya tidak semakin hilang dimakan zaman dan hanya diketahui kalangan tertentu saja.